Intro Tahun 2003, Komnarsan sudah menyatakan kasus ini satu pelanggaran HAM berat Jadi bukan kasus yang spontan yang terjadi begitu saja karena masalah ekonomi atau masalah yang lain Tapi kasus ini memang direncarakan dan ini seharusnya disidik, dituntut oleh Kejaksaan Agung Kepengadilan Namun sejak 2003 sampai sekarang, pihak Kejaksaan sama sekali tidak melakukan tindakan hukum untuk menyidik peristiwanya Alasannya itu kasus ini belum ada rekomendasi dari parlemen untuk disidik dan ditindak lanjuti Lalu mereka mengembalikan berkas begitu saja ke Komnas HAM Yang artinya perkara ini belum menjadi satu perkara yang bisa dikategorikan perkara hukum yang bisa dituntut ke pengadilan Itu dari sudut pelanggaran HAM berat ya, dari sudut pidananya Kalau dari perkara perdata, kami sejak tahun 1999, 1998 tepatnya ya kami mengajukan gugatan dan sampai sekarang Perkara di mahkamah agung itu belum diputuskan Perkara yang hampir 10 tahun di pengadilan itu belum ada keputusannya Jadi pemerintah Indonesia, kepolisian, pihak militer Itu dulu kami tuntut untuk bertanggung jawab secara perdata terhadap nasib para korban Atas dasar negara telah melakukan perbuatan melawan hukum Seharusnya perkara tidak berjalan begitu lamanya, sampai hampir 10 tahun ya Tetapi yang terjadi demikian, sampai sekarang belum ada putusan Oke, itu secara perdata ya? Iya, jadi baik perdata maupun pidana ini semua masih mengambang Oke Kalau pidana malah hampir kembali ke titik nol lagi Karena penyidikan tidak berjalan, hanya ada satu pernyataan dari pemerintah bahwa ini memang ada pelanggaran ham berat Tapi ya sudah pelanggaran ham berat ini siapa yang melakukan, siapa yang bertanggung jawab itu tidak ada Kalau dari perdata, ya tidak ada putusan apa-apa Oke, I see Halo? Halo Oh, sorry Oke, secara internasional, jadi kan salah satu usaha, kan itu kan ada special reporter ya dari UN waktu itu Iya Datang ke Indonesia segala macam Ada dua kali itu ya Yang pertama itu yang memang khusus tentang masalah diskriminasi rasial Oke Sayangnya yang bersangkutan ini tidak dipertemukan dengan banyak RFM ataupun dengan kami Jadi pertemuannya terbatas sempah dengan siapa saja Oke Ini gelilik Nana Dason ya Oke Dia menyatakan bahwa ini tidak ada masalah rasial, hanya masalah kesenjangan ekonomi Dan itu sudah selesai, di tangan di pemerintah dengan baik I'm sorry, siapa namanya lagi? Gelilik Nana Dason Oke Saya tidak tahu persis pelafalannya ya, tapi Oke Tanya begitu Oke Itu tahun 99, zaman pemerintahan Habibie Oke Lalu berikutnya itu ada satu lagi itu sebetulnya tentang kekerasan terhadap perempuan dan kasus Aceh Itu Radika ya Oke, yang Radika ini sudah Mereka bertemu juga dengan kelompok yang menangani masalah perempuan dan merekod juga tentang peristiwa Mei 98 Kekerasan terhadap perempuan Oke Hasil dari rekod ini sampai sekarang pun belum ada kelanjutan dari pihak pemerintah Artinya diserahkan dari luar, dari PBB, ini belum punya dampak hukum ke pemerintah Indonesia Seharusnya kalau perkara di level dalam negeri ya, semua jalan hukum sudah ditempuh Ini seharusnya bisa memang diangkat ke internasional Tetapi pemerintah Indonesia sendiri memang tidak mengakui proses peradilan atau hukum yang di luar di dalam negeri Pemerintah Indonesia sudah menandatang satu perjanjian konferensi internasional tentang penghabusan diskriminasi rasial ya Oke Pada tahun 1999 Namun yang dilakukan atau yang disetujui hanya melakukan report secara berkala tentang masalah penghabusan diskriminasi di Indonesia Ya report yang saya sempat melihat yang tahun 2000 ya, reportnya sangat baik tentang Indonesia Seperti sudah tidak ada diskriminasi, masalah antareptis itu berjalan dengan baik, masalahan berjalan dengan baik, dan semacam itulah gitu Ya, ya, ya I see, I see So, basically, boleh dibilang kasus penyelesaian kasus ini mandat total ya, sekarang ini ya Berhenti ya Ya Jadi kembali lagi ke penyelidikan yang sudah selesai Ya, 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 ya I see, I see Tidak ada mekanisme hukum sebetulnya di mana kejaksaan mengembalikan lagi satu berkas penyelidikan kepada Komnas HAM Karena Komnas HAM selaku penyelidik itu telah menyelesaikan tugasnya pada tahun 2003 yang lalu Tugas kejaksaan adalah menyidik, mencari siapa yang bertanggung jawab, siapa yang melakukan Jadi bukan mengembalikan ke Komnas HAM atau menyatakan berkas ini kurang lengkap atau memberikan entah alasan apa lagi ya Ya, ya Itu bukan tugas dari Komnas HAM, tugas adalah setugas kejaksaan agung Jadi mekanisme-mekanisme yang terjadi semua sudah mekanisme di luar hukum nih Lebih ke arah kebijakan-kebijakan lembaga yang dasarnya tidak jelas Menurut saya sih lebih ke arah melihat situasi politik ya Kalau melihat semua yang sudah terjadi, kayaknya hampir apa yang terjadi di tahun 2008 ini boleh dibilang tidak banyak beda ya Dengan tahun-tahun sebelumnya ya Kira-kira prospeknya gimana ya? Kalau secara hukum tidak banyak beda Tapi kalau melihat dari antusias masyarakat Memperingati peristiwa MEI Saya melihat satu hal yang positif Dimana Sebagian dari kelompok masyarakat itu mengambil Langkah yang seharusnya dilakukan oleh negara Misalnya tentang penanganan korban Ini seharusnya adalah tanggung jawab negara Dan sekian lama kan hampir 10 tahun ini tidak disentuh dengan serius ya Tetapi dengan tindakan seperti kepedulian untuk membangun satu rumah kenangan Tentang MEI 1998 yang salah satu bagian kerjanya adalah penanganan korban Saya melihat hal ini menjadi sangat positif Jadi Kalaupun negara tidak punya kepedulian Tapi masyarakat Indonesia sendiri itu peduli terhadap nasibnya sendiri Terhadap nasib para korban dan masa depan bangsa I see, I see, I see Oke Kalau boleh di Ini kan kita ngomongin positif ya Kita Itu Kita selalu Melihatnya secara kuantitatif ya Itu Maksudnya Banyak sekali begitu Yang begitu antusias untuk Memperingati 2000 Terima kasih telah menonton!